mas yusup, gimana mas yusup? langsung ngomong aja mas yusup uh gak jadi atau mbak usniar, kalau misalnya mau ini, mau ngomong oke, baik, saya pikir ini ya cukup, karena tadi sudah di awal sudah dijelaskan berkaitan dengan diskusi kita pada malam hari ini dan karena juga waktu juga sudah menunjukkan di angka 11.38 dan teman-teman juga harus kira istirahat maka saya mencoba untuk merangkum ya dari tadi diskusi tadi berkaitan dengan diskusi kita pada malam hari ini jadi salah satu titik tolak keberhasilan perusahaan itu banyak ditentukan oleh seberapa tangga perusahaan tersebut dalam menggapai kebutuhan dan keinginan pasar dan menciptakan kepuasan pasar sasarannya jadi pada era globalisasi pada saat ini diakui telah memberikan tekanan yang kuat terhadap meningkatnya intensitas persaingan jadi kita bisa lihat banyaknya persaing dari segala penjuru ya nah, pemasar diharapkan jeli dalam menggapai perilaku dan kebutuhan konsumen siapa pemasar bisa saja yang ada di kelas ini mungkin bisa jadi nanti pada saat selesai kuliah nanti akan menjadi individu-individu yang mampu melakukan kegiatan bisnis dengan baik dan benar dan bisa mencapai cita-cita yang diharapkan nah, saudara-saudara sekalian di antara beberapa konsep pemasar yang ada konsep pemasar dan konsep pemasaran sosial ini merupakan konsep yang dapat menjelaskan tentang bagaimana berkompetisi secara efisien dan efektif dengan menggunakan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai pangkal tolaknya ya nah, tadi konsep pemasaran sosial ini merupakan konsep yang berkembang ya yaitu dengan mendasarkan pada definisi konsumen dalam arti luas yaitu masyarakat nah, selanjutnya efek lingkungan merupakan salah satu crucial point yang bisa dimasukkan ke dalam konsep yang sudah kita bahas pada hari ini nah, selanjutnya ketika berbicara tentang pemasaran jadi, saya mengulang lagi bahwa pemasaran itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sekelompok aktivitas yang saling berkaitan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan distribusi, promosi, dan penetapan harga serta pelayanan untuk memuaskan kebutuhan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu pemasaran itu sendiri memiliki beberapa fungsi pokok diantaranya yaitu, salah satunya sudah disebutkan di awal oleh teman-teman kita bahwa salah satunya yaitu fungsi pertukaran, ada fungsi distribusi fisik, ada fungsi perantara nah, setelah membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki karakteristik dan kebutuhan produk yang sama atau segmentasi pasar itu tadi yang sudah dijelaskan di awal maka pemasar harus menentukan segmen mana yang akan menjadi target pasarnya atau biasa disebut dengan istilah targeting nah, kemudian dengan strategi bauran pemasarannya pemasar harus mampu memposisikan produknya terhadap produk pesaing baik yang sejenis maupun yang berbeda tadi sudah dijelaskan, tadi disinggung oleh Mas Nur di modul yang terakhir nah, lingkungan di samping konsumen juga merupakan faktor yang turut dipertimbangkan dalam strategi pemasaran yang kita sudah kita bahas di awal dimana, sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa pengertian lingkungan di sini yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro jadi kalau makro di luar yang secara besar dan mikro itu dalam skala yang lebih kecil jadi, dan informasi mengenai lingkungan pemasar berikut tentang konsumen akan memberikan keuntungan bagi pemasar jika dikemas melalui sistem informasi pemasaran jadi, itu sudah disinggung oleh Mas Nur pada pembahasan yang terakhir seperti adanya media jadi, dengan memunculkan isu-isu tertentu sehingga suatu produk itu ini produk apa ya? gitu, seperti itu akhirnya banyak yang kepingin tahu dan akhirnya mencoba dan akhirnya produk tersebut dikenal seperti itu nah, itu ini ya itu yang bisa saya rangkum dari modul yang kita bahas pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada ada kelompok penyaji yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini mungkin dalam penjelasan dan dalam jalannya diskusi ini ada kekurangan yang pertama saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian ya saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat beristahat selamat menikmati